Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi teman-teman sama video dari CV Mana Transporter kali ini gue mau ngebahas tentang soundcard ini soundcard Behringer soundcard Behringer UMC202HD ini penampakan ya teman-teman ya jadi gue mau nge-review soundcard ini karena kemarin ini gue beli udah lama ya teman-teman ya cuman dari kemarin tuh gue bingung karena kalau pakai soundcard ini buat live streaming ini banyak masalah gitu jadi makanya gue video ini gue cuman mau nge-review nih buat anak-anak live streaming kalau mau cari soundcard ya jangan pakai soundcard ini ya karena banyak masalah tapi bukannya gak bisa gitu tetep bisa cuman agak ribet sedikit nah buat teman-teman yang punya pengalaman sama kayak gue mungkin bisa berbagi pengalaman ya di kolom komentar atau ataupun bisa inbox gue nanti nomor teleponnya ada di deskripsi nah ini soundcard nya sih kalau buat recording ya buat recording itu lumayan bagus gitu kalau buat recording dia gak ada masalah ya teman-teman gue pernah coba pakai kalau buat recording itu gak ada masalah tapi kalau buat live streaming gitu ya itu agak masalah terutama kalau misalnya kita switching program ya kita switching program nah ini barang ini langsung hilang deh gak bisa gak bisa ngikut gitu gak bisa ngikut nah gue masih cari caranya sih gitu cuman maksudnya cara yang dia bisa smooth tanpa harus dioprek gitu setiap kita switching Windows atau switching program karena kalau kita switching Windows atau switching program barang ini soundcard nya gak ke detect gitu ya nah gimana caranya gimana caranya gitu ya untuk ini sebelumnya kita kenalin dulu nih ada tombol-tombol tombol-tombolnya ini ada tulisannya disini ini inputnya ya input sound lo bisa masukin sound dua ya dua inputan entah dari mixer ataupun dari inputan gitar ataupun apa gitu ya jadi ini dua nah ini yang satu lagi nih yang harus teman-teman tahu juga kalau soundcard ini ini ada dua inputan gitu ya dan di belakangnya ini ada dua output ada dua output teman-teman tapi ini gak bisa dipakai gak bisa dipakai stereo maksudnya gini ini input satu itu cuma dikeluarin sama input yang di sejajar gitu sama terus input ini itu hanya bisa di hanya dikeluarin sama input yang ini gitu jadi gak bisa gak bisa kalian colokin yang ini terus dia keluar dua-duanya disini stereo karena ini mono sama mono gitu ya karena pertama juga gue pikir ini bisa keluarannya ini stereo ternyata mono sama mono gitu ya nah disini ada ada beberapa tombol ya disini ada line ada tanda line sama tanda instrument ya ada line ada instrument instrument nah ini kalau penggunaannya ya gue kalau misalnya dalam live streaming kalau kalau gue masukin disini inputannya mic ini harus gue tekan teman-teman ini harus gue tekan kalau gak ditekan dia gak akan kelempar dia gak akan keluar suaranya gak keluar jadi harus ditekan ini ini harus ditekan nah disebelahnya ini ada tombol namanya pad gue belum pernah coba sih kemungkinan ini pad itu buat kalau misalnya lumayan apa pakai instrumen gitar ya eh apa drum drum elektrik nah terus disini ada ini volume jadi volumenya setiap inputan itu dipisah volumenya inputannya dipisah ini sama ya yang sebelah sini sama sebelah sini kurang lebih aja tombolnya ada line sama instrumen kemudian sebelah kirinya pad sama disini juga ada line sama sebelah kirinya pad ini buat volumenya teman-teman yang ini buat pengaturan volume inputan jadi kalau misalnya saran gue kalau misalnya masukkan dari sini entah dari mixer atau segala macam itu pelan aja biar nanti kita yang mainin dari sound cardnya ini gitu ya terus disebelah ini ada volume buat direct monitor ini direct monitor ya direct monitor tuh ini kalau misalnya di live streaming ini kalian harus pencet-pencet ya karena dia kalau misalnya dia gak dipencet ini gak akan keluar teman-teman di apa namanya di sound systemnya jadi ini harus dipencet nih kalau kita gak pencet dia gak akan kelempar ke speaker ini kalau misalnya kita mau pakai direct monitor direct monitor itu kita mendengarkan di speaker ya kalau mau dengerin di headphone kita colok headphone-nya di sini dan ini volumenya nah seperti itu dia terpisah juga yang direct yang direct monitor sama yang monitor di apa namanya di headphone nah disini juga di sound card ini tuh ada apa namanya buat phantom ya jadi kalau teman-teman itu menggunakan inputan phantom ini bisa dinyalain nih di belakangnya itu ada ada itu buat phantom nah itu aja gimana ininya apa namanya kita langsung coba masukin inputnya ke pc nah untuk sound card beringer sendiri dia pakenya itu kabel usb-nya kabel usb printer ya teman-teman ya jadi cari kabel usb printer dan itu harus harus yang bagus ya karena kalau nggak bagus juga suaranya kurang asik gitu ya jadi salah satu ininya tuh harus pakai ini harus pakai usb yang printer ini juga selain buat nganterin data sound ataupun sinyal sound ke komputer ini juga berfungsi sebagai power jadi sound card beringer itu dia nggak perlu ada adapter jadi teman-teman tinggal colokin aja kesini tinggal dicolokin aja dia dia langsung nyala nah dia langsung langsung nyala nih tanda-tanda dia nyala ada indikatornya itu ya kalau dia udah nyala itu ada tanda indikatornya seperti itu teman-teman jadi nggak perlu apa namanya power adapter dia tinggal masukin USB dia akan langsung nyala nah ini kita udah colokin ya ke sound cardnya kemudian gue juga udah sambungin kabelnya ke ini jadi gue udah sambungin gue udah sambungin kabelnya ini sound card ke pc itu sudah terkoneksi sound card dan pc nya sudah terkoneksi teman-teman nah itu ya udah terkoneksi gue pakenya sound card Bellinger ini kalau di pc ke detect nya ini teman-teman nama itunya speaker UMC20HD 192K jadi ini karena mungkin karena kualitasnya 192K ini yang agak sedikit bikin dia masalah untuk switching di apa namanya antar program nah gimana kita masukin inputnya sama pengeluaran keluaran suaranya gimana dia bisa bikin kalau setiap ini jadi setiap kita switching program dia akan hilang suaranya dia akan hilang inputnya tiba-tiba tidak akan kelempar ke komputer oke kita mulai sambungin kita masukkan kabel input sama kabel output ke sound system nah oke teman-teman ini soundcard nya udah gue sambungin yang ini inputan dari itu mic dia ada di meja sebelah ini ini inputannya juga ranger dari mic masukin sini bisa juga teman-teman bisa masukin inputannya dari mixer ya ini gue mau coba inputannya dari mic kemudian yang belakang ini output outputnya langsung gue langsungin ke speaker aktif nah nah ini udah bisa bersuara ya nah ini coba kita ini sudah terkoneksi juga ke pc nah ini coba kita setel suaranya ya nah itu terdengar teman-teman jadi ini kalau ada tombol direction ini kalau misalnya kita pencet suaranya agak mengecil ya teman-teman ya ini suara dari suara dari komputer suara dari komputer langsung dikirim ke soundcard kemudian dikirim ke aktif speaker untuk mic nya kita coba ya kita coba test cik cik nah ini cik cik mic nya udah ada suara tapi gak bisa terdengar di itu tidak bisa terdengar di speaker nah ini caranya adalah pertama kita harus pencet ini dulu nih apa namanya ini line line atau instrument kemudian ini direction nya kita pencet teman teman jadi kalau untuk input kalau untuk input kalau direction nya direct monitor nya kita pencet itu gak kedengeran tapi kalau sudah kita pencet cik 123 cik cik ini baru terdengar suaranya ya agak kurang kenceng coba kita gedein dulu suaranya nah ini kita besarkan direct monitor cik 123 cik jadi direct sound itu direct monitor harus kita tekan supaya suara dari sound yang di input bisa terdengar di speaker aktif ini kalau kita matikan dia gak dia gak akan kedengeran lagi nih teman-teman suaranya jadi kalau kita nah kalau kita matikan itu gak kedengeran suaranya gak kedengeran teman-teman tapi kalau kita nyalain lagi cik satu nah dia akan terdengar suara sound dari input nah ini kalau sound ini itu itu cip nyalain musiknya kita dengar ya dua-duanya terdengar teman-teman jadi dua-duanya bisa terdengar nah yang jadi masalah itu disini teman-teman ini kalau misalnya kita lagi nonton youtube ya kita lagi nonton youtube ini suara dari sound input sama suara komputer itu terbuang ke sound system terbuang langsung ke sound system jadi masalah adalah kalau misalnya ini kita buka aplikasi OBS nah kalau kita buka aplikasi OBS itu soundnya langsung hilang teman-teman tapi disini di OBS input soundnya masuk input soundnya masuk gitu gitu ya ini juga udah kita buka monitor dan output tapi ini tetap gak kedengeran gitu ini disini suaranya terdekamasi ini itu ya cuman suaranya gak kedengeran dia kalau switching program dia gak terdengar nah ini saya lagi mengotak atik saya coba solusinya seperti ini di apa namanya icon ini sound ya teman-teman di icon sound kita klik klik kanan pengaturan suara gitu ya pengaturan suara kemudian kita scroll kebawah teman-teman scroll kebawah itu ada tulisan pengaturan suara lainnya nah kemudian kita pilih sound card behringer yang tadi kita klik kemudian kita klik properties kemudian kita klik suara spesial kita klik pulihkan default kita terapkan suaranya ada lagi gitu suaranya akan timbul lagi nah ini suaranya agak ngedengung karena disini suara desktop dari OBS itu nyampur kita turun sedikit kemudian ini juga suara mic dari OBS juga masuk jadinya ada dobel suaranya dobel seperti itu ini yang jadi masalah nah nanti kalau misalnya aplikasi OBS saya matikan dia hilang lagi teman-teman hilang lagi dan kita harus buka ini lagi kita pulihkan pulihkan default kemudian klik terapkan saya udah coba utak atik ya saya udah coba utak atik untuk biar gimana kalau misalnya dia switching itu biar dia switching tapi tetap nyala seperti kalau misalnya gue pakai soundcard soundcard yang lain itu gak masalah mau buka tutup aplikasi dia gak akan mengaruh tapi kalau Behranger yang UMC 202 HD ini agak ribet pemakaiannya gitu jadi kalau kita switching program yang memerlukan soundcard dia akan otomatis gak kedengeran dia akan otomatis ngeblank ini agak ini ya apa namanya menyebalkan kalau misalnya kita lagi di dalam acara live streaming kita harus tukar tukar aplikasi dia membuat kita panik karena kemarin kejadian waktu pas gue beberapa kali di event gue coba bawa Behringer gitu kan maksud hati sih buat gaya-gayaan gitu pakai Behringer soundcard nya gitu ternyata agak susah kalau yang pakai seri ini untuk yang seri ini agak sulit gitu tapi kalau untuk di recording itu suaranya bagus teman-teman Behringer ini suaranya bagus bulat suara Behringer ini agak sedikit lebih bagus ke kualitasnya daripada soundcard yang lain tapi itu kelihatannya gue salah beli untuk live streaming itu gak bisa pakai yang seri ini karena dia setiap kali switching dia akan langsung gagu otomatis gagu apabila teman-teman punya solusi bisa di informasikan ke gue di kolom komentar atau teman-teman buat videonya bisa mention channel CV Amanat Transporter supaya kita bisa saling sharing berbagi ilmu terima kasih sudah menyaksikan video saya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan punya seri soundcard ataupun audio interface yang Behringer seri UMC 202 HD mudah-mudahan ada solusinya terima kasih sudah menyaksikan video saya ini saya buatnya tidak pakai edit lagi males jadi langsung saja terus-terusan supaya lebih natural terima kasih sudah menyaksikan video saya jumpa lagi dengan video-video dari kami yang lain kiri kata kalau ada salah-salah kata ataupun videonya kurang berkenan saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh